Ehm, ehm, ehm Itu paling susah tuh bikin pembukaan Gak tau gimana sih itu caranya Biar gak terlihat so asik gitu Jadi teman-teman yang mengikuti Instagram story gue Iya, bukan mengikuti sih Mungkin gak sengaja gitu ya Ngeliat Instagram story gue Iya, beberapa minggu kemarin kan Gue sempet dikunjungin orang tua gue kan Disini, nah Sebener ya, video kali ini gue tuh udah merencanakan Gitu, akan bikin video bareng mereka Cuma, waktu mereka kesini tuh Gue ada sih nge-vlog-nge-vlog Tapi kayak yang, ya sebenernya lebih pengen Menikmatik kebersamaan Kebersamaan gitu ya Jadinya gak terlalu banyak kayak mikirin Ah, kayaknya bikin video ini Bagus nih untuk Youtube gitu-gitu Nah, nah, nah Mungkin judulnya rada-rada ambigus juga ya Karena ya pulang ke Indo Tapi sebenernya ini bukan cerita dari pulang ke Indo Tahun ini, karena gue ya gak ikutan pulang ke Indo Sama bonyok Tapi gue mau menceritakan soal liburan tahun lalu Tahun lalu tuh sebenernya juga gak kalah seru sih Masih kok kalau seru Ya, maksudnya kayak banyak juga footage-nya gitu Jadi sayang aja sih kalo misalnya gak gue masukin ke Youtube gitu kan Gue ya sedikit banyak Tangan juga gitu pulang ke Indo Jadinya kita bernostalgi aja lah ya sedikit Nah, jadi kepulangan gue tahun lalu itu Nah, oh waktu itu bulan-bulan apa ya? Belumnya Juli kalo gak salah gue tuh kalo pulang biasanya Dua bulanan gitu pulang Emang waktu itu lama banget Karena emak gue tuh lagi kayak rebek-rebek gitu Ngurusin buat nikahan Jadi kayak yaudahlah gue ikut juga gitu ngurusin nikahan ya kan Nikahan gitu Nikahan abang gue tapi berikan gue Ya kayaknya los nikahan gue Ternyata nikahan tuh gak sesimpel itu gitu ya Kayak yang walaupun udah pake WOIO WO ya kayaknya ya Udah pake gitu kan Tapi tetep aja kita kayak ada tetep ngerempong-rempongnya gitu Jadi tuh selama gue pulang Gue lebih banyak sama emak dan Pak Ahmad Karena kita selalu kemana-mana gitu Dan selalu kayak semuanya tuh ada di Jakarta gitu Jadi kita dari BSD tuh kayak pagi-pagi buta Ya sama bokap gue gitu kan sambil kerja biar gak bolak-balik gitu Si Pak Ahmadnya Jadi bareng-bareng nih kita Terus nanti kemana ngurusin apanya Misalnya ngurusin keserahan Terus nanti kayak misalnya kita kapan gitu weekend atau hari biasa Kadang ada fittingnya juga Kalian tau deh pokoknya hidup gue tuh kemarin kayak lama di jalan aja deh pokoknya Ngurusin kayak gitu Tapi lumayan sih tali kekeluargaan kita jadi lebih deket gitu ya Karena lebih banyak menghabiskan waktu di jalan gitu kan Menjadi tanggunganku terhadap Nusa Sudah kok masih ada naik Nusa Menjadi tanggunganku terhadap Nusa Aseh Terhadap Nusa Oh waktu itu juga emak gue sampe ngurusin merchandise-nya lah Sampe Nempel-nempelin Sticker gitu kan Kepada YTH siapa itu diundangan itu juga Kita yang ngurusin Masuk-masukin undangan ke plastik itu juga kita Apalagi ya Favorit gue itu adalah ketika udah kayak hamin berapa itu ada ini Food test Masak Masak semua Masak semua Mungkin enak Ayo Totalitas emas Apa ini? Manten Bu Rusak ini bajunya kamu tidur kayak gitu Kamu kayak presiden itu loh belakangnya S ini tapi macan Nih Orang gila Bimu Nikonya Zelika Binti Ma'amun Dengan mas Kawin tersebut Sudah Ini apa ya Pak Kultum dong Jadi Dengan diucapkannya Tadi Ijab Kobul Mas Osa Itu disaksikan oleh Malaika Itu adalah Suatu prosesi yang sangat sakal Pengungkapan Pengung jawab Akan mengambil Seseorang sebagai istri kamu Dan disaksikan oleh para malaikat Sehingga Jangan sampai kamu di anak di janji Itu penting sekali Seseorang sebagai istri kamu di anak di janji Seseorang sebagai istri kamu di anak di janji Seseorang sebagai istri kamu di anak di janji Seseorang anders Seseorang sebagai istri kamu di anaknya Seseorang sebagai istri kamu di anak tapi Seseorang sebagai istri kamu naik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!